Ultima Games Indonesia di sini kali ini kita bakalan lanjutin lagi main Minecraft ATM 8 Aldemut 8 nya ya teman-teman Oke langsung aja kita mulai let's go Oke ya teman-teman jika kalian suka dengan game survival open world RPG dan yang lain-lain mohon untuk subscribe like dan komennya karena subscribe itu gratis ya teman-teman teman-teman Oke kita lanjutin lagi Oke minacrap Aldemut 8 nya ya teman-teman Oke kita cek komentar dan tidak ada yang berkomentar ya Oke is Oke ya teman-teman enggak apa-apa Oke di episode kemarin itu kita sudah membuat yaitu kardus ya dan juga menangkap sponer-sponer yang ada ya teman-teman teman-teman dan sekarang kita bakalan menciptakan yaitu ladang exp ya teman-teman karena exp2 baru 25 ya disini Oke exp level kita dan ya seperti biasa ini sudah maghrib lagi ya ampunnya seperti biasa kita bakalan nyiapin dulu ya dimana bakalan dimana gitu ya tempatnya saya juga masih bingung ini Oke tempatnya kita disini aja ya teman-teman dan disini bakalan kita bikin yaitu ladang exp kita ya farming exp Oke ini seperti kicak kicak ya ya ampunnya Oke kita nunggu pagi aja ya let's go Hai selamat pagi-pagi inak cerah lainnya kita dapatkan hari ini ya kali ini kita ini adalah kardus-kardus yang kita kemarin dapat ya teman-teman dan kita sekarang bakalan menggunakan yaitu kayu deplet siahnya apa cobblestone deep let's ya dan juga ada glass disini yaitu kaca ya teman-teman teman sini ada kaca-kacanya itu kita harus menggunakan kaca hitam Oke ya teman-teman Bagaimanakah membuat kaca hitam ya teman-teman Oke langsung aja kita mulai let's go disini kita bakalan meng-searching aja ya glassnya kita cari terlebih dahulu yaitu tinted glass ya kita memerlukan tinted glass dan disini ada ametit shark ametit shark itu didapat dari gua ya teman-teman ayo kita ke gua teman-teman let's go kita ke gua Oke ya ya teman-teman kita sudah berada di tempat mining tercinta kita yaitu di dalam gua yang kita sekarang mau yaitu mengambil emetis kita ya teman-teman dengan menggunakan pickaxe yaitu diamond pickaxe ya di seberang sini ada ya teman-teman di sini ada kristal-kristalan yang gua belum liatin ke kalian teman-teman nah ini dia ya kristal-kristal disini ini entahlah kristal apa ini namanya di off-camp gua udah kesini namun dia bakalan berubah menjadi apa gitu Oh Oh ini ada ini teman-teman di sini ada tempat entah ini tempat siapa gua juga nggak ngerti entah ini tempat siapa kita buka aja ya teman-teman teman-teman Oh my god Dapet apa itu diamond ya teman-teman Oke kita ambilin aja semuanya dapet armor ya teman-teman ya ya ampun ya gua gua ketakutan cuh gua ketakutan karena ini ya karena apa sih namanya karena trauma gitu ya ampun ya trauma ada creeper kah Oke nggak ada ya kita taruh-taruhin aja dulu diamond diamond dan juga armor diamond dan juga ini ada orange Oke nice orange-orange kita dapat apa ini spyglass dan dapat mending Oh my god Oh ini ini kali ya ini tempat orang-orang terdahulu kali waktu dia mining terus dia meninggalkan ini diamond or Oh my god ada diamond lagi di sini Iya mungkin ya dan dia dia meninggal gitu maksudnya Ya ampun ini ada-ada ini teman-teman apa sih namanya bro bro wing apa brewing star ini patut diambil sambil aja nih alat-alat ini patut kita coba ya ini ada kotak lagi Oh my god kotaknya bukan sembarang eh 30 diamond dong Oh my god mungkin ini tempat si mamang ya tempat mamang mining ya Oke mantap ya ini kita mujur sekali dapet ini ya teman-teman beruntung maksud saya ya ampun Oh my god kita menemukan ini lagi ya harta karun ya harta karun ya Oh ntar dulu nih takutnya ada creeper ya jadi kita terangin Oh ada kristal itu apa itu kristal kristal apa itu baru itu kayak ini kotak-kotaknya ya kita buka aja Oh my god jangan dulu ini ya jangan dulu terkejut dulu ya kita biasakan Oke ada suara Oke ah dapat ikan ini kotaknya banyak sekali Apa ini Loyalty Oke nice eh ambil-ambil aja ya Oke nampaknya disini juga ini kali ya buat gudangnya para penambang gitu ya jadi menambangnya itu belum selesai jadi ditaruh di sini gitu maksudnya apa ngeloyalty tuh keren kertas gua udah penuh dan disini Oke nah itu dia ametisnya ya teman-teman teman-teman jadi di ametis aja agak sedikit lama ya Oke ya teman-teman ini dia dunia ametis-ametisan jadi gua bakalan ngambil ya teman-teman Oke langsung aja yuk let's go kita ambil ametisnya gelap cu ambil yang udah matang aja Oke nice Oke gua skip aja ya teman-teman karena ini bakalan lama tumbuhnya ini juga lama kita bakalan nungguin sampai dia tumbuh ya Oke udah sudah dapat satu stek ya mungkin satu stek lagi Oke let's go Oke ya teman-teman nah kali ini kita bakalan yaitu membuat yaitu kaca yang menjadi hitam ya teman-teman dengan menggunakan ametis heart ya teman-teman caranya itu bagaimana sekarang kita membuat yaitu mana crafting table ya ampun crafting table nya malah disimpannya Oke dengan cara kita yaitu kita gelas disini kemudian kita bagikan ke empat sisinya ya teman-teman dan jadilah kaca hitam ya teman-teman kaca hitam ini bentuknya seperti apa seperti ini teman-teman Oke nice nice Oke ya teman-teman jadi inilah dia kacanya seperti ini dan ini terlihat sangat cantik ya teman-teman Oke kita bikin lagi yang sangat banyak ya teman-teman disini karena kita membutuhkan yaitu satu stek mungkin atau lebih ya Nah kita mau membuat yaitu membuat po membuat ini ya XP ya teman-teman disini nih jadi kita bakalan ini siapa yang ngebolongin ya ampun malaka ini ada siapa ini ngebolongin ya hilang dong baloknya Oke ini kita siap-siapkan terlebih dahulu disini ya Oke ini sini nah seperti itu dan disini ini kita bakalan tingginya itu lima ya ini 12 ini udah 2345 ya jadi lima seperti itu dan dikasih ininya yaitu enam ya dengan ini enam oke dan kita kasih lagi di sini sekelilingnya kita kasih ya teman-teman teman-teman kita kasih sekelilingnya ini amat-sangat kurang sih Oke jadi jadi seperti inilah ya dikis kita kelilingin kaca dulu ya Oke teman-teman let's go to the go 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 Oke ya teman-teman jadi seperti inilah bentukannya ya teman-teman yaitu spawner XP nya ya oke dan disini kita belum ini ya belum istilahnya yang membuat alatnya ya teman-teman jadi kita bakalan membuat alatnya dan disini kita bakalan bolongin tengahnya ya teman-teman Oke jadi kita bakalan bolongin tengahnya dua biji Oke dan nanti di tengahnya itu kita bakalan menggunakan dirt terlebih dahulu Oke di sini tengahnya Oke ya di sini tengahnya ini sangat gelap sekali ya nanti di atas ini baru kita ini ya kita kasih yang namanya sponer ya teman-teman sponer kita gunakan sponer ini aja ya ngasal aja kita nggak tahu ini sponer apa tapi jangan dulu diaktifin diaktifin ya teman-teman jangan dulu diaktifin jadi biarkan dia dulu ya biarkan istilahnya dia apa sih namanya dia nempel dululah disini nah ya ampun salah salah coba salah ini memang agak agak susah ya Nah seperti ini nah sekarang kita membuat yaitu mesinnya mesinnya itu mesin penggilingan ya teman-teman di sini sudah ada yaitu mob master disini kita bakalan mob master itu terbuat dari yaitu iron pedang iron diamond block redstone dan juga block of iron ya teman-teman dan juga iron speak iron speak itu terbuat empat dari pedang tiga pedang iron dan juga block iron Oke kita bikin ya teman-teman kita skip lajak aja langsung ya yuk let's go Oke ya teman-teman ini kali ini gua udah bikin ya teman-teman maaf ya kalau di skip ya jadi gua udah bikin yaitu 2 mob master kemudian 3 mod fan kemudian di sini ada lever dan juga ada mob master upgrade looting mukvan distance upgrade ya dan juga mukvan jadi ini kipas-kipas kita bikin dan juga ada ini mob master upgrade pedang ya yaitu buat najemin kemudian ada pektor plat ya teman-teman jadi semuanya itu bisa kita bikin dengan mudah ya teman-teman dengan alat yang kita bisa bisa miliki ya teman-teman Oke sekarang kita bakalan memasangnya memasangnya itu sangatlah susu sulit ya sulit satu bahan lagi sebenarnya sih yaitu buat tempatnya ya teman-teman karena tempatnya itu belum bisa gitu ya belum bisa saya gunakan Oke di sini kita gali terlebih dahulu kipas pintunya seperti ini kemudian kita menggunakan redstone dan kita bakalan di sini nah ini dia sudah memutar ya teman-teman dia sudah memutar kemudian kita tutup kita ganti kacanya ya kalau udah mau mutar gini jangan sampai kita disininya ya kalau sampai disininya kita mati kita bisa terkena damage kita sendiri ya kita ganti disini aja Oke nanti dia bakalan ke sini Oke dan sekarang karena itu sudah memutar itu ya teman-teman jadi kita menggunakan sistem yaitu fan ya ini ya kipas angin ya kipas angin ini berarti di sebelah sini jaraknya dua ya Oke ini dia kipasnya kita pasang nah ini kan ada kipasnya ya ini kipas bukan AC ya teman-teman ya ampun lap ya terangin dulu deh terangin dulu ini bukannya AC ya ya anggaplah pendingin nah pendingin ruangan oke nah seperti ini dan disini juga kita kasih eh dua ya ini pas tengah-tengah kan harus pas tengah-tengah ya ampun harus pas tengah-tengah teman-teman tuh 23123 Oke ngepas terus tengah disini karena dia bakalan tertiup angin nantinya ya mau misalkan sponnya di atas atau dibawah dia bakalan tertiup angin ya teman-teman Oke bagaimanakah cara mengaktifkannya yang ini kita masukin terlebih dahulu anginnya di sini kita pakai anginnya maksimal 10 supaya pendorongannya kuat di sini kita show area aja nanti dia bakalan mendorong kuat kedepannya teman-teman Oke dan disini kita bakalan mendorongnya dengan tiga Oke ya cukup tiga luasnya tiga tingginya yaitu dua Oke Oke sudah cukup kemudian yang ini kita kasih sama ya yaitu movemaster loading Oke ayo dong kok nggak bisa ditaruh sih nah movemaster ini dong Oh enggak ini cuma satu ya kalau nggak salah ini satu ini doang ya kan 10 ini doang sama pendorong ya pendorong supaya ke kanan dan ke kiri doang kita ke daerah delapan Oh enggak deh enggak 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 delapan satu aja dulu Oke ya satu ya ya bener satu ini juga sama nah pendorongnya kita maksimalkan 10 kemudian ini cuma satu biji satu biji Nah cara mengaktifkannya bagaimana kipas-kipas ini belum nyala Oke kita nyalain dengan menggunakan lever teman-teman jongkok dan pencet dan kita nyalakan maka dia bakalan berputar ya teman-teman terlihat tuh aduh kena demik gue ya kan dia bakalan berputar-putar seperti itu Oke teman-teman ada yang kelupaan ininya belum dipasang panah-panahnya ya teman-teman jadi kita bakalan memasang panah-panahnya terlebih terlebih dahulu dan disini sangat sulitnya ini sangat menyulitkan kita bongkar lagi Oh my God nah dipanah-panah ini yaitu menuju ke sini ya Nah begini teman-teman eh jangan saya dong hehehe jangan saya deh Iya jadi dia panahnya itu menuju ke situ kita pasang ke sini semuanya ya teman-teman tuh nanti jadi dia bakalan mendorong kesana ya kita Bagaimana itu ya ampun bagaimana bagaimana itu kardusnya belum dini in ya ampun kardus ya ampun kardusnya belum di eh eh siapa itu ada suara kokok katanya ini nyet dong ampun dah Nah ini dia nih dulu lapar lagi makan dulu sponer apakah disini saudara-saudara kita jongkok dan boom oke sudah dibuka saudara-saudara ih nggak tutup lagi Oke biarkan dia berputar-putar saudara-saudara saudara-saudara oh my god sponer kecilan wow 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 oke oke apakah berhasil saudara-saudara oke berhasil saudara-saudara oke iya berhasil ya bener ya berhasil ini saudara-saudara nah sekarang yang jadi bahan pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya supaya itemnya dapat kita miliki lagi atau langsung ke kotak ya teman-teman Oke dengan cara yaitu disini ada alatnya ya teman-teman yaitu namanya absorption proper absorber apa-apa ya ampun ya buperin gitu ya ya ampun ya buper ini terbuat dari eye of ender dan juga obsidian ya Oke nanti kita bikin ya ini terbuat dari enderfall dan juga ada bless powder ya kita bisa bikin ya teman-teman Oke kita bikin langsung aja yuk let's go to the go 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 skip ya teman-teman biar bisa langsung bikin Oke ya teman-teman kita kembali dan kita sudah membuat yaitu ini ya cover cover yang hitam ini nah bagaimanakah caranya yaitu ya ampun ini ini berlangsung ya sangat luar biasa Oke dan kita sekarang membuat kotaknya ya gimana mungkin kita menggunakan barel kita tidak bakalan menggunakan barel kita bakal menggunakan chest ya teman-teman yes yaitu di upgrade dengan airnya dikeringin dengan airnya aja ya teman-teman saya saja dulu kali ya memang isinya seperti apa sih jadi mesinnya kan ada di setengah sini ya teman-teman jadi kita bakalan masukin di sini kemudian ininya ada di sebelah sini ya satu lagi buat exp ya nantikan ini ada di sini ya teman-teman teman-teman di isinya itu ya nanti kita bikin yaitu tank ya satu lagi tank ini ya Singulari tank Singulari tank itu terbuat dari ini ya gelas sama airnya teman-teman kita di sini pun punya gelas nih ya teman-teman kita bikin set kita bikin satu satu lagi dua buah biji ya dua buah biji tank ini ya tank 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 kita bikin di sini dan di sini nya ya jadi dua gini kali ya atau satu dulu dulu kali satu aja dulu kali ya eh tanknya hilang tanknya hilang ya ampun tanknya hilang saudara-saudara tanknya hilang kayak sopil iya ampun itu rame sekalinya jadi disini tinggal ketik apa apa kasih klik ya oh ada di sini teman-teman ini dia item-itemnya karusnya juga ada loh ini dia item-itemnya ke North ya North kita ke item disortir ke sini North itu ya tuh ya kan jadi ada di cek ya teman-teman kalau eksiknya yang ini adalah soft ya west 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 kan 8 west ya bukan bukan South sweet Oke ini dia yaitu exp-nya ya teman-teman dia bakalan ada di situ exp-nya ya teman-temannya Oke mantap nih sudah jadi teman-teman Oke teman-teman sampai di sini aja dulu video kita kali ini yang suka dengan video ini mohon untuk subscribe like dan komennya karena subscribe itu gratis ya teman-teman Oke sampai jumpa di video game selanjutnya so bye bye dadah teman-teman